Lagi-lagi, Honda Motor membuat heboh konsumen otomotif. Bagaimana tidak, pabrikan motor berlogo sayap mengepak ini, kembali meluncurkan motor baru, bermesin 125cc. Dan yang paling mengejutkan, motor baru Honda ini, dijual dengan harga lebih murah dari Honda Beat. Lantas, seperti apakah, wujud motor terbaru dari pabrikan Honda ini? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel Oshiyoto, silahkan di subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yaps, Honda Motor, belum lama ini, telah resmi meluncurkan motor matik baru, yang secara harga lebih murah dari Honda Beat. Motor tersebut, memiliki kapasitas mesin yang sama, dengan Honda Vario 125. Motor Honda ini, bernama Honda Dio 125. Dimana skutik kren ini, dipersenjatai mesin berkapasitas 125cc, satu silinder. Mesin ini, dapat menghasilkan tenaga maksimal, sebesar 8,3 dk, dan torsi puncak sebesar 10,4 newton. Meski kapasitas mesinnya besar, namun pabrikan Honda mengklaim, bahwa bahan bakarnya tetap irit. Hal tersebut, karena motor ini sudah dilengkapi teknologi idling stop system, dimana mesin akan mati otomatis, ketika motor berhenti. Selain itu, motor ini juga memiliki fitur-fitur lain yang canggih, seperti start and stop system, panel instrumen digital, dan lampu depan LED. Bodi skutik Honda ini, terlihat besar dengan roda yang lebih kecil, pada bagian belakang. Untuk pengereman, skutik Honda ini, sudah menggunakan rem cakram pada bagian depan, dan rem tromol pada bagian belakang. Bagasi skutik ini terbilang lega, yakni berukuran 18 liter, dan posisi lubang tangki bahan bakar, juga berada di luar, sehingga lebih praktis dalam pengisian bahan bakar. Honda Dio 125 ini, ditawarkan dalam beberapa warna, yaitu pearl siren blue, pearl deep ground gray, pearl night star black, matte marvel blue metallic, matte axis gray metallic, matte sangria red metallic, dan sport red. khusus varian tertinggi, Honda Dio 125, sudah dibekali sejumlah teknologi canggih, seperti smart fine, smart unlock, smart start, dan smart set. Selain itu, pada varian tertinggi, juga sudah dilengkapi dengan fitur smart key system, yang bisa menghidupkan motor dari jarak jauh, dan fitur anti maling. Untuk harga, motor baru pabrikan berlogo sayap mengepak ini, dibanderol lebih murah, dari Honda Beat, yaitu dijual dengan harga 15 jutaan rupiah untuk tipe standar, dan 16 jutaan rupiah, untuk varian tertinggi. Jika hadir di Indonesia, nantinya motor Honda ini, akan head to head dengan Yamaha Frigo 125, dan Suzuki Avene 125. Terima kasih sudah menonton channel Osi Oto, sampai jumpa di video berikutnya.